Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita boleh dipertemukan lewat tayangan ini Semoga saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Pada kesempatan ini saya rindu untuk memberikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat Dan pada triulan ini kita sudah masuk dalam triulan yang ketiga di tahun 2020 Pelajaran sekolah sahabat dengan tema menjalin persahabatan untuk Allah sukacita berbagi dalam misinya Dan pada minggu yang lalu kita sudah masuk dalam pelajaran yang pertama Mengapa bersaksi? Tentunya kita mendapatkan beberapa poin penting dalam pelajaran yang pertama Mengapa kita bersaksi? Beberapa diantaranya, mengapa kita bersaksi? Yang pertama oleh karena ketika kita bersaksi kepada orang lain Kita memberikan kesempatan yang terbaik di dalam kehidupan seseorang tersebut Oleh karena kesempatan yang terbaik dalam kehidupan manusia adalah kesempatan untuk diselamatkan Dan juga yang berikut, mengapa kita bersaksi? Oleh karena ketika kita bersaksi, ketika kita menjangkau jiwa Kita membuat Tuhan senang dan berbahagia Dan kemudian juga hal yang menarik juga yang kita dapatkan pada pelajaran yang lalu Mengapa kita bersaksi? Oleh karena ketika kita bersaksi, di saat yang sama Kita sementara mempertumbuh iman dan kerohanian kita Dan ada beberapa poin penting yang lain Yang sudah kita dapatkan dalam pelajaran yang pertama Dan pada pekan ini Kita sudah masuk pada pelajaran yang kedua Dengan judul Kesaksian Menyenangkan Kuasa Kesaksian Pribadi Saya ingin memberikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat Untuk pelajaran di pekan yang kedua ini Tetapi pada saat ini saya tidak akan membahas seluruh dari isi sekolah sahabat Saya hanya memenengkankan di dalam tujuh garis besar Sembunan dengan pelajaran sekolah sahabat kita Di pelajaran yang kedua, di tribulan yang ketiga ini Mengapa saya mengambil tujuh hal atau angka tujuh? Alasan yang pertama, oleh karena tujuh adalah angka yang sempurna Yang kedua, oleh karena dalam satu pekan terdapat tujuh hari Dari setiap hari pelajaran sekolah sahabat kita Dan alasan yang ketiga, oleh karena tujuh tidak membutuhkan waktu yang lama Dan hanya membutuhkan waktu yang singkat Dan yang keempat, dan ini yang penting untuk juga saya sampaikan Oleh karena saya percaya bahwa pelajaran sekolah sahabat tidak hanya tujuh hal Atau tujuh garis besar Ada banyak pelajaran yang lain Oleh karena itu alasan saya keempat Kenapa saya memberikan tujuh hal saja Supaya saudara-saudara sendiri bisa mengembangkan akan pelajaran ini Oleh karena, jangan kita membiarkan pertumbuhan rohani kita Atau pengetahuan kita akan firman Tuhan Bergantung kepada orang lain Tetapi penting juga untuk kita kembangkan Secara pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing Oke, kita mempersingkat waktu Kita melihat pelajaran yang kedua Tujuh garis besar Akan pelajaran yang kedua Dengan judul pelajaran kesaksian yang menyenangkan Kuasa kesaksian pribadi Tetapi sebelum itu, mari kita awali Dengan berdoa bersama-sama Tuhan di sorga Pada kesempatan ini kami akan Mempelajari firman Tuhan Lewat pelajaran sekolah sahabat Khususnya pada pekan ini kami masuk pada pelajaran yang Kedua Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat Memberikan kami pengertian Agar kami dapat Mengerti, memahami Dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kendaki di dalam kehidupan kami Kami serahkan semua ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Oke, pelajaran yang kedua Dengan judul kesaksian yang menyenangkan Kuasa kesaksian pribadi Kalau kita belajar Dalam pelajaran yang kedua ini Poin penting yang akan kita dapatkan disini Adalah tentang kesaksian Masih tentang kesaksian Berhubungan dengan pelajaran yang pertama Tetapi lebih menekankan Tentang bagaimana kita bersaksi Tentang kesaksian pribadi Yang kita rasakan Apa yang kita alami Berjalan bersama dengan Tuhan Apa yang kita rasakan Tentang apa yang semua yang Tuhan lakukan Di dalam kehidupan kita Dan kita bagikan hal itu juga Kepada orang lain Itulah kesaksian pribadi Dan seperti judul yang disampaikan bahwa Dalam kesaksian pribadi Akan ada kuasa yang kita miliki Dan kita akan mempelajari hal itu Dalam poin-poin penting Sebungan dengan pelajaran kita yang kedua ini Ayat tema dari pelajaran yang kedua ini Terdapat dalam kisah para Rasul 4 Ayatnya yang ke-20 Yang berbunyi Sebab tidak mungkin bagi kami Untuk tidak berkata-kata Tentang apa yang telah kami lihat Dan yang telah kami dengar Ayat yang sangat indah sekali Yang memotivasi kita sebagai umat Tuhan Dewasa ini Supaya kita terdorong untuk membagikan Kesaksian kita Kepada orang lain Kata kami Di dalam ayat ini Jika kita aplikasikan ayat ini Dalam kehidupan umat Tuhan Dewasa ini Kata kami adalah Semua umat Tuhan Yang percaya kepada Tuhan Yang mengaku mengenal Tuhan Yang mengaku mengenalkan kebenaran Tuhan Untuk itu kalau kita ulangi kembali Ayat ini Sebab tidak mungkin Bagi kami Seperti yang saya sampaikan tadi Bagi kita semua Yang mengaku percaya kepada Tuhan Yang menjadikan Yesus Kristus Sebagai juru selamat Dalam kehidupan kita Tidak mungkin bagi kami Untuk tidak berkata-kata Tentang apa yang kami lihat Dan yang telah kami dengar Artinya kita sebagai umat Tuhan Sebagai seseorang yang percaya Kepada Tuhan Yang mengaku mengenal kebenaran Adalah hal yang tidak mungkin Jika kita tidak bersaksi Bagi Tuhan Kepada orang lain Saya percaya Sudah-sudara Tidak ada umat Tuhan Yang tidak dapat bersaksi Yang menjadi masalah Ada umat Tuhan Yang tidak mau bersaksi Kita semua bisa Bersaksi Untuk mengatakan Apa yang Yesus lakukan Dalam kehidupan kita Dan kita bagikan Kepada orang lain Setiap hari Yesus memberkati kita Yesus memberikan kita perubahan Dan ketika kita menerima Yesus sebagai juruselamat Pribadi kita Itu merupakan Satu kesaksian yang indah Yang dapat kita bagikan Kepada orang lain Dan itulah tujuan Pelajaran sekolah sahabat kita Sepanjang keteriulan ini Dan dari pelajaran yang pertama Dan kita masuk pada saat ini Pelajaran yang kedua Untuk mendorong Saya dan saudara Pentingnya Untuk kita bersaksi Bahwa faktanya Semua umat Tuhan Sebenarnya dapat Bersaksi Oke kita masuk dalam Tujuh garis besar Sebukan dengan pelajaran kita Yang kedua ini Tujuh garis besar Dan Hal yang pertama Dari tujuh ini Yang saya memberikan Hal yang pertama Adalah Ketika kita bersaksi Kita memberikan Pengaruh dan energi rohani Kepada orang yang mendengarkan Ketika kita bersaksi Kita memberikan pengaruh rohani Kepada orang lain Kalau kita baca Dalam pelajaran Sekolah sahabat Ada perbedaan Antara kesaksian injil Kesaksian yang kita bagikan Kepada orang lain Dengan Sekedar Penafsiran Teologi kita Akan firman Tuhan Atau bisa kita Sebut dengan Renungan Atau dengan Khotbah kita Ayat-ayat motivasi Yang kita bagikan Perbedaannya adalah Penafsiran kita Akan firman Tuhan Dapat dibantah Oleh orang lain Tetapi Kesaksian pribadi Yang kita sampaikan Adalah hal yang Tidak dapat Terbantahkan Karena itu Adalah hal pribadi Yang kita rasakan Ketika kita berjalan Kepada Tuhan Bahkan untuk Orang yang skeptis Sekalipun Tidak dapat Membantah Hal itu Berbeda Dengan Penafsiran Akan Ayat firman Tuhan Tentang Teologi yang kita Miliki Yang kita Bagikan kepada Orang lain Orang lain mungkin Bisa membantah Jika mereka memiliki Pendapat Yang berbeda Atau penafsiran Yang berbeda Tentang hal itu Tetapi Kesaksian pribadi Adalah hal yang Kita rasakan Yang kita alami Sendiri Bersama dengan Tuhan Yang kita bagikan Kepada orang lain Adalah hal yang Tidak dapat Terbantakan Itulah sebabnya Sudah-sudara Pentingnya mengapa Kita harus Bersaksi Hal yang kedua Dari tujuh Garis besar Yang saya rindu bagikan Hal yang kedua Orang yang terbaik Yang dapat Memberikan Kesaksian Atau Pemberitaan Injil Kepada mereka Yang ada Di sekitar kita Baik Teman-teman kita Baik Keluarga kita Dan siapapun Yang berada Di sekitar kita Adalah Diri Kita Sendiri Kalau kita baca Dalam Pelajaran Sekolah Sabat Ada satu peristiwa Di dalam Alkitab Yang dibagikan Dalam pelajaran ini Yang terdapat Dalam Markus 5 Ayat 15 Sampai ayatnya Yang ke-20 Peristiwa yang Salah satu Peristiwa populer Dalam pelayanan Yesus Ketika Yesus Menyembuhkan Seseorang Yang Dirasuki setan Saya singkat Ceritanya Sudah-sudah Pada akhirnya Ketika orang yang Kerasukan setan ini Sembuh Dan dia datang Kepada Yesus Dan Yesus Harus memilih Mengikut Sertakan Orang yang ia Sembukan ini Kemana pun Ia pergi Atau menyuruh Orang yang ia Sembukan ini Untuk kembali Ke kotanya Di deka polis Dan pilihan Yang Yesus ambil Adalah Tidak mengikut Sertakan Orang yang ia Sembukan ini Kemanapun Ia pergi Tetapi Menyuruh Orang yang ia Sembukan ini Untuk kembali Ke kotanya Di deka polis Untuk Menyaksikan Apa yang Sudah Yesus Lakukan Di dalam Kehidupannya Saudara-saudara Orang-orang yang Ada di kota Yang ada Pada saat itu Mengenal Orang yang Keserupan ini Atau Kerasukan setan ini Sebagai Seseorang yang Sangat ditakuti Dan telah Menanamkan Ketakutan Kedalam hati Orang banyak Melalui Perlakunya Yang kasar Jadi orang yang Baru saja Disembuhkan oleh Yesus ini Dikenal sebagai Seseorang yang Perlu untuk Diwaspadai Seorang yang Ditakuti Oleh karena Dia berlaku Kasar Dia dapat Mengancam Kehidupan Orang lain Yang berada Di kota Dikapolis itu Dan Adalah Hal Yang sangat Bisa kita Bilang Sangat Tepat Yang Yesus Perintahkan Kepada orang Yang ia Sembukan ini Untuk Kembali Ke kotanya Dan menyampaikan Apa yang sudah Yesus lakukan Kepada dia Saudara-saudara Orang yang Terbaik Untuk Menyampaikan Kesaksian Pemberitaan Injil Di dekapolis Adalah orang Yang sudah Disembuhkan Oleh Yesus ini Oleh karena Tadinya Orang-orang Yang berada Di kota itu Mengenal orang Ini sebagai Seseorang yang Kerasukan setan Sebagai orang Yang ditakuti Tiba-tiba Berubah Dan apa Yang akan Ia katakan Saksikan Kepada orang lain Adalah Satu hal Yang orang-orang Dapat Terima Ini sama Halnya Dengan saya Dan saudara Kita hidup Kita tinggal Di mana Kita tinggal Kita bekerja Di tempat Di mana Kita bekerja Kita bersekolah Kita beraktifitas Orang-orang Yang ada Di sekitar kita Bukanlah Orang-orang Yang kita Temui Secara Kebetulan Tetapi Saya percaya Orang-orang Yang Ada di sekitar Kita Adalah Orang-orang Yang Tuhan Telah tentukan Dalam kehidupan Kita Agar kita Boleh menjadi Terang Dan teladan Kepada Mereka Siapa yang akan Menjangkau Keluarga kita Siapa orang yang Terbaik Yang akan menjangkau Orang-orang yang Ada di tempat Kerja kita Di tempat Di mana kita Bersekolah Di tempat Di mana kita Beraktifitas Di tempat Di mana kita tinggal Orang itu Adalah saya Dan Saudara Ini penting Untuk kita ketahui Bahwa Tuhan Memberikan kita Tugas yang spesial Untuk Membagikan Kesaksian Kepada orang-orang Yang berada Di sekitar kita Hal yang ketiga Dari Tujuh garis besar Yaitu Bersaksi Berarti Memberitakan Kabar baik Lakukan hal ini Sebagai suatu hal Yang Menyenangkan Bersaksi Berarti Memberitakan Kabar baik Dan Firman Tuhan Dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini Mengatakan Dan lakukan hal ini Sebagai suatu hal Yang menyenangkan Dalam pelajaran Sekolah Sahabat Di hari Senin Kalau kita melihat Dalam Kitab Markus 16 Ayat 1-11 Disitu diceritakan Bahwa dua orang Maria Di minggu pagi benar Mereka pergi Ke makam Krisus Dimana Tempat Yesus Dikuburkan Saudara Pada Saat itu Maria Dan juga Murid-murid yang lain Masih membayangkan Peristiwa terakhir Yang Yesus alami Mereka masih Memayangkan Masih memikirkan Bagaimana Yesus Disiksa Bagaimana Yesus Dicambuk Bagaimana Yesus Berlumuran darah Dan Yesus mati Di atas Kayu salib Mereka Dibayang-bayangi Dengan Rasa kesedihan Yang sangat mendalam Tidak ada Keceriaan lagi Kalau kita baca Dalam Pelajaran Sekolah Sahabat Penulis Sekolah Sahabat Menulis Tidak ada Keceriaan Mereka Bersedih Berlarut-larut Oleh karena Menghadapi Kenyataan Bahwa Yesus Bahwa guru mereka Harus menghadapi Siksaan Yang berat Kalau kita baca Dalam Markus 16 ini Ketika Dua orang Maria ini Pergi ke Kubur Yesus Dan mendapati Bahwa kuburan Yesus kosong Tidak ada lagi Mayat Yesus Di dalam Dan Malaikat menampakkan diri Kepada Maria Dan mengatakan Bahwa Yesus Telah bangkit Kalau kita baca Dalam pelajaran Hari Senin ini Bagaimana Perasaan mereka Yang tiba-tiba Berubah Saat itu Dari yang tadinya Sedih Kecewa Putus asa Tiba-tiba Dikatakan Dalam hal ini Perempuan-perempuan itu Murid-murid Yesus Sekarang diliputi Oleh Kegembiraan Awan gelap Kesedihan mereka Memudar Menjadi Sinar matahari Pagi Fajar Kebangkitan Dan tidak menunggu Waktu yang lama Mereka kemudian Berlari Dan menyampaikan Hal ini Kepada Murid-murid yang lain Sebagai kabar Kesukaan Bahwa guru mereka Bahwa Yesus Telah bangkit Dari Kematian Ini adalah kabar baik Sudah-sudara Di dalam kehidupan Kita sehari-hari Kita juga sering Mendengarkan Sebuah kabar baik Apakah ketika Saya Lulus dan diterima Di tempat Pekerjaan Yang menjadi Cita-cita saya Atau kita Mendapatkan Undian Atau banyak Kabar baik Yang lain Orang tua Kita ulang tahun Saya ulang tahun Dan saya kabarkan Kepada orang lain Bawa saya Ulang tahun Orang-orang Memberikan selamat Itu adalah kabar baik Tetapi Sadarkah kita Bahwa kabar Yang paling terbaik Dalam dunia ini Dalam kehidupan kita Sebagai umat Tuhan Adalah ketika Yesus Bangkit dari kematian Ketika Yesus Mengalahkan dosa Dan membuka Jalan keselamatan Untuk manusia Ini merupakan Kabar baik Tidakkah kita sadar Bahwa ini kabar baik Yang penting Untuk kita Sampaikan kepada Orang lain Kalau kabar-kabar Yang lain Yang kita rasa baik Dapat kita Sampaikan kepada Orang lain Mengapa Kabar baik ini Kabar keselamatan Ini juga Tidak kita Sampaikan kepada Orang lain Bukankah ini Sebagai satu hal Yang menyenangkan Bersaksi Berarti memberitakan Kabar baik Lakukan hal ini Sebagai suatu hal Yang menyenangkan Poin yang keempat Poin yang keempat Adalah Ketika kita Membagikan Kristus Lewat kesaksian kita Itu menunjukkan Bahwa kita Benar-benar Merasakan Arti pengorbanan Yesus Yang mengubahkan Hidup kita Dan mendorong Kita Untuk bersaksi Melebihi Rasa takut Dan Gengsi Kita Agak panjang Sudah-sudah Di poin yang keempat ini Saya ingin Dalam poin keempat ini Saya ingin Coba kita berpikir Mengenal Kristus Dan Membagikan Kristus Adalah Dua hal Yang berbeda Ketika kita Mengaku Mengenal Kristus Belum tentu Kita terdorong Untuk Membagikan Kristus Tetapi Ketika kita Membagikan Kristus Lewat Kesaksian Kita Itu sudah Membuktikan Bahwa kita Mengenal Kristus Dengan Sungguh-sungguh Kita Mengenal Kristus Dengan Begitu Dekat Dengan Pribadi Kita Sehingga Seperti poin Keempat tadi Dikatakan Ketika kita Membagikan Kristus Kita tidak hanya Mengenal Kristus Atau Mengetahui Kristus Tetapi Kita memiliki Hubungan yang Dalam Dengan Kristus Dan Menunjukkan Bahwa kita Benar-benar Merasakan Arti Pengorbanan Yang Yesus Sudah Lakukan Dalam Kehidupan Kita Yang Mengubahkan Hidup Kita Sehingga Itu Mendorong Kita Untuk Bersaksi Bahkan Ketika kita Bersaksi Rasa Takut Kita Rasa Gengsi Kita Dikalahkan Dengan Perasaan Sukacita Kita Perasaan Kita Yang Arti Pengorbanan Yesus Yang Telah Mengubahkan Hidup Saya Dan Sudara Inilah Yang Penting Untuk Kita Pahami Dan Yang Kita Miliki Dalam Kehidupan Kita Masing-masing Kalau Kita Lihat Dalam Pelajaran Sekolah Sabat Ketika Petrus Yang Tadinya Seorang Lelayan Yang Suka Berbicara Keras Tetapi Diubahkan Oleh Anugerah Allah Begitu Juga Yakobus Yohanes Marah Mereka Juga Diubahkan Oleh Anugerah Allah Dan Banyak Orang Lain Murid-murid Allah Yang Merasakan Perubahan Yang Nyata Oleh Karena Yesus Telah Menjangkau Mereka Sehingga Kalau Kita Lihat Dalam Pelajaran Harislasa Di Dalam Gereja Perjanjian Baru Pertumbuhan Jiwa Atau Pertumbuhan Jiwa-jiwa Yang Dibaptiskan Ribuan Orang Dan Pertumbuhan Ini Sangat Cepat Banyak Orang Yang Menerima Akan Juru Selamat Dan Percaya Kepada Tuhan Ini adalah Bukti Bahwa Ketika Murid-murid Diubahkan Ketika Mereka Merasakan Arti Pengorbanan Yesus Dalam Kehidupan Mereka Mendorong Mereka Untuk Bersaksi Untuk Membagikan Hal itu Kepada Orang Lain Dan Hasil Yang Mereka Dapatkan Adalah Banyak Jiwa Yang Akhirnya Percaya Dan Datang Kepada Tuhan Dan Mengenal Kebenaran Hal ini Juga Dapat Kita Lakukan Dalam Kehidupan Kita Tentunya Kita Berdoa Agar Tuhan Mampukan Kita Untuk Melakukannya Dalam Hidup Kita Kemudian Poin Yang Kelima Dari Tujuh Garis Besar Yang Saya Rindu Bagikan Adalah Objek Utama Dalam Kesaksian Kita Bukanlah Diri Kita Sendiri Atau Apa Yang Telah Kita Capai Tapi Itu Kita Sebagai Objek Utama Dari Kesaksian Kita Saudara Bersaksi Bukanlah Berbicara Tentang Kita Tetapi Berbicara Tentang Tuhan Bukan Tentang Siapa Kita Tetapi Siapa Tuhan Kita Tuhan Yang Telah Mengampuni Kesalahan Kita Tuhan Yang Telah Menyembuhkan Penyakit Kita Tuhan Yang Telah Memat Kotai Kita Dengan Kebaikan Yang Penuh Kasih Dan Tuhan Yang Telah Menyediakan Jalan Keselamatan Bagi Kita Di Dalam Kesaksian Kita Tuhan Yang Perlu Dan Yang Wajib Untuk Kita Angkat Oleh Karena Bersaksi Artinya Kita Menjadi Saksi Akan Siapa Tuhan Kita Akan Siapa Tuhan Yang Telah Melakukan Segala Sesuatu Di Dalam Kehidupan Kita Poin Yang Kenam Poin Yang Kenam Yang Saya Ingin Bagikan Adalah Kesaksian Yang Sejati Bukan Sebuah Peristiwa Tunggal Tapi Itu Meliputi Seluruh Aspek Kehidupan Kita Baik Kemarin Baik Hari Ini Maupun Hari Besok Dan Seterusnya Jadi Sedera-sedera Kesaksian Atau Bersaksi Berbicara Tentang Yesus Kepada Orang Lain Bukanlah Tentang Apa Yang Yesus Lakukan Dalam Sebuah Peristiwa Tertentu Dalam Hidup Kita Tidak Hanya Fokus Kesitu Tetapi Kita Bersaksi Oleh Karena Apa Yang Tuhan Lakukan Dalam Kehidupan Kita Adalah Meliputi Seluruh Aspek Kehidupan Kita Tidak Hanya Dalam Peristiwa Tunggal Tetapi Dalam Setiap Waktu Dalam Hidup Kita Baik Kemarin Baik Hari Ini Sampai Besok Dan Sampai Tuhan Datang Dan Kita Diselamatkan Itulah Kesaksian Yang Sejati Itulah Sebagai Umat Tuhan Yang Sungguh Sungguh Percaya Kepada Tuhan Dan Ini Penting Untuk Kita Miliki Dalam Kehidupan Kita Percaya Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Tidak Hanya Sekali Kali Melihat Kita Sekali Sekali Tetapi Setiap Waktu Tuhan Ada Untuk Kita Dan Pentingnya Untuk Kita Bagikan Ini Kepada Orang Lain Dan Hal Yang Ketujuh Hal Yang Terakhir Yang Saya Ingin Bagikan Adalah Ketika Kita Bersaksi Bahwa Ada Kuasa Allah Yang Turut Bekerja Bersama Dengan Kita Di hari Kamis Dalam Pelajaran Sekolah Sahabat Kita Disana Diceritakan Tentang Pengalaman Bersaksi Oleh Rasul Paulus Yang Sudah Tua Yang Sudah Letih Kalau Kita Lihat Dalam Catatan Sekolah Sahabat Ini Dan Ia Mendapatkan Kesempatan Untuk Memberikan Kesaksian Di Depan Agripa Siapa Agripa Ini Agripa Adalah Seorang Yang Sinis Seorang Yang Skeptis Seorang Yang Keras Dan Benar-benar Acu Tak Acu Terhadap Sistem Penilaian Yang Sesungguhnya Artinya Seorang Yang Diktator Yang Hanya Mau Menang Sendiri Seorang Yang Ambisi Seorang Yang Egois Dan Paulus Harus Berdiri Untuk Menyampaikan Kesaksiannya Tentang Allah Kepada Agripa Ini Ini Merupakan Satu tantangan Satu Cobaan Satu Pergumulan Yang Dialami Oleh Rasul Paulus Tetapi Apa Hasilnya Saudara-saudara Kalau kita Baca Dalam Kisah Parasul 6 Ayat Kisah Parasul 26 Ayat 1 Sampai Ayat Yang 32 Catatan Sekolah Sahabat Menuliskan Kebaikan Membuka Hati Dimana Kekerasan Hati Menutupnya Anugrah Allah Bisa Membuka Atau Mengubah Hati Yang Keras Ketika Kita Berbicara Tentang Allah Kepada Orang Lain Kesaksian Paulus Tentang Bagaimana Yesus Mengubah Hidupnya Memiliki Dampak Yang Besar Kepada Agripa Kesaksian Kehidupan Yang Benar-benar Bertobat Memiliki Pengaruh Yang Luar Biasa Kepada Agripa Bahkan Dikatakan Disini Bahkan Raja Yang Ateis Sekalipun Digerakan Oleh Kehidupan Yang Diubahkan Oleh Anugrah Kita Lihat Sudara-sudara Paulus Tidak Sendiri Dalam Menyampaikan Kesaksiannya Bahkan Di hadapan Agripa Seorang Yang Ateis Seorang Yang Keras Kepala Seorang Yang Acu Tak Acu Tetapi Paulus Tidak Hanya Sendiri Ada Kuasa Allah Yang Juga Turut Bekerja Bersama-sama Dengan Dia Hal Yang Sama Jaminan Yang Sama Janji Yang Sama Tuhan Sediakan Bagi Saya Dan Sudara Tidak Ada Umat Tuhan Yang Tidak Dapat Bersaksi Yang Ada Tidak Mau Bersaksi Untung Itu Sudara-sudara Biarkan Lewat Pelajaran Yang Kita Pelajari Sepanjang Triulan Ini Kita Sudah Belajar Dari Pelajaran Pertama Dan Pada Pekan Ini Kita Belajar Pelajaran Yang Kedua Yang Mendorong Kita Memotivasi Kita Untuk Bersaksi Dengan Segala Daya Yang Kita Miliki Kita Mulai Sampaikan Itu Kepada Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Oleh Karena Kitalah Orang Terbaik Untuk Menyampaikan Kesaksian Tentang Tuhan Kepada Mereka Kiranya Kita Selalu Termotivasi Untuk Selalu Menggunakan Waktu Kita Menggunakan Kemampuan Kita Untuk Bekerja Bagi Tuhan Mari Kita Tutup Dengan Doa Terima Kasih Tuhan Kami Telah Membahas Dan Mendengarkan Sedikit Ringkasan Dari Pelajaran Firman Tuhan Lewat Buku Sekolah Sabat Di Pelajaran Yang Kedua Ini Mampukan Kami Untuk Mengerti Tuhan Bahkan Mampukan Kami Sebagai Umat Untuk Terus Mengembangkan Untuk Terus Semangat Dalam Belajar Akan Firman Agar Kami Dapat Diubahkan Oleh Firman Kami Dapat Merasakan Apa Yang Tuhan Sudah Lakukan Dalam Hidup Kami Dan Kami Akan Menyatakan Itu Sebagai Kabar Baik Kepada Orang Lain Kami Boleh Menjangka Orang Lain Untuk Itu Tuhan Kami Berdoa Pertemukan Kami Dengan Mereka Yang Rindu Dan Haus Untuk Mendengarkan Akan Kebenaran Tuhan Dan Mempukan Kami Tuhan Dengan Segala Daya Kemampuan Potensi Yang Kami Miliki Kapasitas Kami Untuk Kami Dapat Mempergunakan Itu Untuk Kemuliaan Dan Bekerja Bagimu Tuhan Biarkanlah Kami Tetap Semangat Untuk Bekerja Bagimu Kami Tetap Sehat Dan Tuhan Terus Memberkati Kami Kami Serahkan Hidup Kami Kedalam Tangan Mu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Terima Kasih Saudara Yang Menyaksikan Tayangan Ini Tetap Fokus Pada Kebenaran Shalom Tuhan Memperkati Kita Semua Hidup 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 Untuk Melayani Tuhan Jangan Sia 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 Waktu Yang Ku Ganti Hidup Ini Harus Jadi Berkat Hidup Ini Adalah Kesimpulkan Hidup Ini Untuk Melayani Tuhan Jangan Sia Sia Kan Waktu Yang Tuhan Dibu Hidup Ini Harus Jadi Berkat Oh Tuhan Bagailah Hidup Ku Sia Dibu Sia Bila Saatnya Nanti Ku Tak Berdaya Hidup 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 Sudah Jadi Berkat Hidup Hidup Adalah Kesempatan Hidup Hidup Untuk Melayani Tuhan Jangan Tuhan Sia 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 Bila Hidup 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 Aku masih kuat Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini seharus jadi letak Oh Tuhan akhirah hidupmu Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkah Hidup ini sudah jadi berkah Hidup ini sudah jadi berkah Hidup ini sudah jadi berkah